Nah itu banyak perdebatan sampai sekarang, satu opinion gitu. Orang belum tahu itu sebenarnya apa, itu sebenarnya gimana. Kalau saya bilang itu, sebenarnya nanti wahyu itu, wahyu yang turun nanti. Satu opinion gitu. Cuma saya belum bisa, ini karena jujur ya, dalam dunia masa depan, apa yang terjadi di masa depan, itu taruhannya sangat besar untuk mengungkap sebuah masa depan. Kami harus bayar dengan berkurangnya waktu hidup kami. Umur? Iya. Harus itu konsekuensinya? Iya. Makanya semua orang yang mengungkap masa depan yang akan terjadi, dan terjadi, pasti umurnya nggak panjang. Jadi kalau Ismoyo itu cahayanya cahaya putih itu, Ismoyo itu. Tapi membentuk avatar, avatar semar yang lucu itu, semar yang hitam, itu tuh avatarnya aja. Karena kan manusia ini, kalau lihat cahaya aja kan masih gimana ya, manusia itu nggak bisa dia menyembah, dia berdoa kepada yang nggak terlihat. Dia harus ada. Jadi kadang-kadang dia ambil misalnya jagung, hanya simbolik, untuk meyakinin hatinya aja gitu ya. Jadi karena cahaya itu kan sulit mereka untuk mengenangnya, untuk mengingatnya dan lain-lain seperti itu. Jadi semakin bentuk cahayanya, semakin mendekati cahaya yang utama, dia semakin tinggi. Semakin terang-menerang gitu. Iya. Semakin tinggi dia. Jadi kalau Dewa Siwa itu warnanya biru. Cahaya warna biru. Oke. Kita masih tetap lanjut pertanyaan dari pemirsa ini. Apakah benar, eh apakah belajar ngerogosokmu itu harus melalui guru? Iya. Kalau nggak belajar melalui guru ya seperti tidur itu. Nanti tidur pergi, terus bisa lagi. Tapi kalau pas sadar nggak bisa. Seperti itu. Jadi guru itu sebenarnya untuk membimbing bagaimana caranya untuk tidur tadi jadi sadar. Itu aja. Jadi kalau tidur kan nggak sadar, tapi tidur tadi jadi sadar. Baru sebenarnya bimbingannya sangat penting. Karena nanti kemana dia pergi, dia nggak tahu itu. Karena kalau pertama kali kita roh gosok, mau pasti kita tertarik ke alam jin. Itu otomatis itu. Karena alam jin itu sama dengan alam ini, cuma bedanya tidak ada kayak matahari. Pencahayaan itu tidak ada. Yang sana yang bercahaya itu yang mereka sendiri. Apakah mungkin seorang belajar sendiri yang otodidak, mungkin lihat di Youtube, pengen belajar sendiri yang roh gosokmu, itu kira-kira bahaya nggak? Sebenarnya kan kalau orang bertanya kayak gini kan, sebenarnya kan bahaya. Tapi nggak apa-apa dicoba. Biar nanti kan agak lingkung-lingkung sedikit, agak seter sedikit kan, bisa datang kita tolong. Sebenarnya bahaya. Nanti salah jalan bahaya aja. Jangan dicoba. Ketika yang otodidak tadi berhasil, berhasil keluar, ngerok gosokmu, apakah kemungkinan orang tersebut itu bisa balik lagi? Atau mungkin tertahan? Itu gimana itu? Jadi gini, orang yang bisa keluar sendiri itu biasanya ada yang dibantu oleh leluhurnya. Jadi ada goib yang bantu lepasin badannya. Nah, itulah yang biasa kalau mantra dibacakan, nanti goib mantra, jadi roh ilmu itu datang, dia akan bawa. Jadi ada biasanya itu orang yang bawa kemana aja pergi, yang narik dia keluar. Tapi kalau dia coba-coba sendiri untuk buka tabirnya, itu pasti nggak bisa. Kecuali orang yang mengalami depresi tingkat tinggi, itu bisa membuat tabir itu goyang, bisa keluar. Tapi untuk cenderung kembali itu sulit. Nanti akhirnya depresinya kebablasan ya, jadi stres. Jadi stres? Iya. Karena kalau jiwa itu sebagian itu keluar, nggak bisa balik lagi, itu pasti terganggu kita punya jiwa. Udah geji akhirnya? Belum. Oh, belum. Masih sadar-sadar, tapi ya agak orang bilang kurang-kurang se-on. Linglung, linglung gitu. Yang orang kurang-kurang se-on gitu. Iya, iya, iya. Oke, kita lanjut. Iya. Menurut Ganjang Budi, Satrio Piningit itu apa dan siapa? Nah, itu banyak perdebatan sampai sekarang, Satrio Piningit itu. Orang belum tahu itu sebenarnya apa, itu sebenarnya gimana. Kalau saya bilang itu, sebenarnya nanti wahyu itu, wahyu yang turun nanti. Satrio Piningit itu. Terlalu ibu-ibu yang terkenal, itu aja ngomong kejadian, habis itu dia mending. Mama Loren. Saya nggak berani nyebut namanya. Jadi, banyak kejadian seperti itu. Jadi kami udah tahu, kalau ngungkap masa depan, itu resiko kami terlalu besar. Terus takdir. Kalau ngungkap sebuah takdir, resikonya sangat juga besar. Maksudnya, skenario yang dibikin oleh Gusti itu bukan cuma single talk. Jadi, satu takdir kita ungkap, seribu takdir muncul. Jadi, hati-hati sekali mengungkap takdir seseorang. Nanti bisa jadi, bisa tidak di orang itu. Karena takdir yang itu diketahui oleh manusia, otomatis di alam itu, Gusti udah setting seperti itu, muncul seribu kemungkinan baru jadinya. Jadi, lebih baik takdir orang itu hanya dirabah sedikit aja, jangan dibuka ungkap sama. Misalnya, saya udah tahu orang ini nggak jodoh. Itu saya harus tahan itu. Saya bilang nanti, coba dipikir ulang. Maksudnya, kalian lebih cocok nggak? Atau gimana? Terus, kamu masih muda. Masih banyak waktu ke depan. Kalau saya masuk langsung ke situ, itu kan orang itu, apalagi kalau perempuan kan, kalau sudah bucin tuh, susah benar itu. Itu pasti hatinya tuh kena itu. Nanti, terganggunya hati itu, menjadilah ke kami sebab-akibat. Apa yang kami sebabin, akan muncul akibat ke kami. Seperti itu. Oke. Lanjut ini, Kanjeng Putih ya. Iya. Banyak orang debat soal jilbab. Ada yang bilang kalau nggak pakai jilbab itu dosa masuk neraka. Sebagai praktisi spiritual, pendapatnya Kanjeng Putih mengenai hal ini bagaimana? Kalau saya pandang dari sisi spiritual, jilbab itu adalah sebuah tradisi dari suatu tempat. Tapi, ada juga sebuah tuntunan dari sebuah tata acuran dari sebuah agama. Tapi, kalau saya belajar teologi ya, saya mempelajari tentang seluruh kemungkinan, itu memang dulu kalau kita, dalamannya dulu agama-agama belum terlalu muncul, kita kalau menghadap kepada Gusti itu harus menutup rambut kepala kita. Makanya, banyak orang kalau berdoa itu masih, ya kalau pun laki-laki, dia tutup mahkotanya. Nah, lalu kenapa juga di kami, kami cukur rambut kami. Jadi, rambut ini adalah mahkota. Mahkota itu lambang dari keakuannya diri kita. Jadi, kalau kita menghadap kepada sang pencipta, kita nggak ada lagi. Jadi, kenapa saya cukur rambut itu? Karena saya mau menghilangkan bahwa ini bukan saya lagi. Saya udah hapus dengan apa yang keakuan saya sendiri. Seperti itu. Jadi, jilbab itu memang tradisi, tapi dalam agama tertentu memang diharuskan. Jadi, ya itu di Indonesia seperti itu, cuma, ya sekarang untuk menyusahkan aja kalau panas, ya pakai bahan yang paling bagus. Seperti itu. Berarti, kalau misalnya pakai topi biasa, atau mungkin pakai topi koboi juga ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau memang tradisinya seperti itu, mau dikutin seperti itu. Karena dalam agama Islam kan ada jilbab. Tapi kan dalam katolik, seperti ortodok, juga dia pakai jilbab. Karena itu tradisi dari Timur Tengah. Karena kan banyak-banyak agama Islam, Kristen, Katolik itu kan dari Timur Tengah. Satu rumpun. Kapra Hamik. Makanya kalau kayak kitab-kitabnya itu kan, kebanyakan tulisan awal itu kan masih Aramik dulu. Bahasa Aramik. Cuma disalin ke bahasa lainnya. Oke. Sebagai seorang bertapa, apa fungsi bertapa dan teknisnya seperti apa? Apakah mungkin nggak boleh makan dan minum sekian hari? Jadi, saya ini bertapa ini untuk menenangkan diri, untuk mencapai bersihnya laku hidup saya, untuk menuju jalan pulang saya sebenarnya. Jadi, dalam suatu bertapaan sebenarnya bukan dituntut untuk nggak makan, nggak puasa itu nggak. Tapi, kita dituntut untuk lepas dari segala ikatan yang membuat kita jadi terbengglu. Jadi, ikatan itu membelenggu. Misalnya, kamu harus puasa kalau mau jadi sesuatu. Itu membelenggu kita. Jadi, itu yang tidak bisa. Jadi, tubuh ini biarkanlah kita hidup seperti apa adanya. Seperti yang Gusti ada ciptakan kita. Kita nikmatin. Yang terpenting kita bisa menyatu dengan alam semesta. Sebenarnya, kata-kata menyatu dengan alam semesta itu bukan kayak nyatu dengan alam semesta. Ya, nggak bisa. Karena alam semesta itu kan luas benar. Maksudnya itu, kita menyadari keberadaan alam semesta itu. Apa fungsinya pohon. Kalau nggak ada pohon ini, bisa nggak kita bernapas. Kenapa angin itu menerpah? Kok saya jadi enak, seger? Kenapa burung bunyinya begitu? Itu maksudnya kesadaran seperti itu yang harus dibina dalam satu pertapaan. Jadi, sebenarnya kalau di sisi modernnya, kalau orang-orang pekerja atau orang-orang di Jakarta ngomong pertapaan itu kan nggak ada kerjaan. Betul memang. Kita kan tenangin diri. Hanya merasakan semua alam semesta. Seperti itu. Jadi, nggak salah sih mereka bilang, wah itu mah pengangguran aja, nggak ada kerjaan. Memang benar. Saya bangun tidur tuh, saya udah mandi meditasi tenangin diri. Tapi, dari hal banyak yang saya dapetin tuh, saya mulai lepas dari ikatan dunia. Dulu tuh, kita tuh dikit-dikit mikirin pengen beli ini. Sekarang nggak. Saya kayak jujur ya, kayak pakaian itu, saya nggak ganti-ganti berapa lama. Kayak ini sumbangan, celana sumbangan. Ini kemarin dikasih. Bapak lihat sendiri, saya dikasih baju ini. Sama Bapak yang pakai topi kayak gitu. Jadi, saya tuh pakai baju walaupun udah bolong tuh, nggak ada rasa apapun gitu. Karena baju itu nikmat di saya. Tapi sekarang Bapak lihat. Nggak ada malu, nggak ada minder. Nggak ada. Di mall sekarang baju bolong-bolong tuh mahal, Pak. Dijual. Lagi musim. Yang robek-robek. Iya. Nah, saya udah pakai dari dulu, Pak. Yang keteknya bolong, yang sininya robek. Robek asli. Sekarang pahal orang beli, Pak. Bisa 300 ribuan. Bolong-bolong itu. Saya banyak itu. Robek asli. Kelamaan. Tapi cuma satu yang nggak boleh. Kalau celana dalam udah longgar, susah, Pak. Kalau pakai sarung suka jatuh. Malu kita nanti kalau lagi ngajar. Kalau untuk teknis-teknisnya, ada apa nggak? Meditasi. Sebenarnya teknisnya gini. Teknik dari timur atau dari mana? Oh, banyak. Tibet. Kalau teknis itu banyak sekali ya. Dari India, tekniknya bagaimana meditasi dengan pernafasan, dengan tata cara dari Indonesia. Bagaimana dengan doa-doa mantra dulu digunakan. Nah, kalau saya tidak terikat dengan ikatan itu. Karena Gusti itu nggak ada ikatan. Pengetahuan yang Gusti kasih itu nggak ada ikatan. Manusia ini berbahaya, Pak. Kalau dia bisa bangkitkan kemampuan pikirannya, dia sangat berbahaya. Jadi bagaimana kita mengaktifkan kemampuan berpikir kita semakin tinggi, kita akan menembus semua dimensi. Itu makanya Nicholas Tesla, itu saya sangat salut sama dia. Bukan dukun dia. Tapi dalam dunia fisika, dia adalah dukun. Makanya dia berjalan dalam fisika kuantum. Dia, satu kata-kata yang dia bikin sampai saya terbuka pikiran itu, listrik itu tidak diciptakan. Cuma diambil dari alam. Saya berpikir, Pak, itu lama. Loh, listrik ada di alam. Kita nggak ciptain. Lah, kenapa PLN kita mesti bayar? Jadi kadang-kadang kan konyol gitu pikirannya. Jadi, listrik bisa kita ambil. Dengan cara magnet, kita kumparin tembaga, lalu diputar dengan kecepatan tinggi, listrik akan datang. Nah, makanya saya bilang, wah, alam ini sulit. Makanya Nicholas Tesla bilang, kalau kita mau tahu rahasia alam, kita harus tahu rahasia angka 3, 6, dan 9. Nah, sampai sekarang saya juga bingung itu. Pelajari apa sebenarnya? Kalau hitung-hitung semua umur kita, munculnya memang antara 3, 6, 9. Tapi maksudnya apa? Makanya keburu meninggal, Nicholas Tesla nggak ada catatan lain. Jadinya itu, jadi fisika kuantum itu sama seperti dunia kita ini, spiritual di Indonesia. Ada teknik santet, ada untuk apa, segala macam dalam fisika kuantum. Nah, itu resmi ilmiah. Jadi, saya suka sekali mempelajari fisika kuantum di saat saya belajar juga spiritual. Misalnya, contohnya, dalam dunia spiritual, kami punya mata, mata batin. Bisa melihat ke depan, bisa melihat ke belakang, bisa melihat ke kiri, bisa melihat ke kanan, bisa melihat ke atas, bisa melihat ke bawah. Eh, zaman sekarang muncul di mobil Alphard tuh, kamera 360, saya sampai bingung. Loh, kameranya mana? Kok bisa melihat atas? Jadi, kan, canggih sekarang, teknologi sekarang ini, apa yang dalam dunia goib, bisa dibikin di dunia nyata. Seperti, misalnya, paku tiba-tiba ada di dalam perut itu, sebenarnya bisa diilmiahkan. Nah, dulu ada peneliti yang melakukan itu. Tapi hasil penelitiannya itu, tidak dapat saya. Susah sekali nyari penelitiannya itu. Nah, dulu dia melihat tentang santet itu, memang masalah berpindahnya suatu barang. Tapi di fisika kuantum ada. Karena dalam fisika kuantum, semua ini adalah partikel. Hanya yang ada yang dipadatkan dan tidak. Itu saja. Nah, kalau saya bilang teknik goib itu, itu mengadopsi tentang teknik partikel itu. Jadi, sebenarnya kita ini, ya, tidak usah jauh-jauh. Kita punya semua ini. Tapi kan intinya, kita ini cuma atom. Dari kumpulan atom. atom dibagi tiga. Jadi, proton, elektron, elektron. Itu toh. Jadi, proton, elektron, elektron itu dibagi lagi. Jadi, kuat. Jadi, kuat itu yang berputar. Nah, itu toh kita. Nah, disitulah dari kuat yang ditutup oleh warna hitam. Yang hitam adalah cahaya. Itu membentuk DNA dan RNA kita. Nah, disitulah asal-masal gen leluhur kita masuk. Makanya kalau saya mau bangkitin kemampuan leluhur orang, kalau orang datang, Pak, saya mau belajar nih, membangkitin kemampuan leluhur, saya perlu megang nadinya. Saya mau lihat dulu, ada rekaman itunya dalam diri, dalam gen dan RNA-nya. Kalau ada, itu yang bisa dibangkitin. Kemampuan leluhurnya. Nanti setelah kita doain bangkitin itu, nanti tidak langsung bangkit satu persen. Tidak. Dia akan bertahap nanti dia muncul. Tapi kalau tidak dibangkitin ya, seumur-umur tidak muncul. Tapi dia kayak rasa-rasa. Jadi, kalau orang yang punya leluhur, kakek neneknya adalah orang hebat, otomatis itu muncul ke dia. Tapi di antara anak, misalnya empat, satu aja nanti. Yang lainnya belum tentu. Tapi ada berkas-berkasnya, tapi tidak seperti yang satu ini. Nah, satu ini, kalau dia nggak dibukain, dia, kalau misalnya dia nggak datang kepada kita nih, minta tolong dibuka, tolong buat leluhurnya, dia ngotot aja nggak mau, dia akan dipaksa itu nanti. Supaya menerima leluhurnya kemampuan leluhur itu dengan masalah nanti. Baik masalah pacaran, masalah hidupan, masalah rumah tangga, dibikin bangkrut. Supaya dia nyadari bahwa dia harus sama, jadi leluhur, leluhur saya adalah saya. Saya ini adalah leluhur saya. Tidak ada bedanya.